Dan awal mula karir aku di poli itu tuh tahun 2018 Dalam waktu 7 bulan berhasil Gelaran Pro Liga 2023 tak lepas dari kehadiran para atlet cantik dan berprestasi Salah satunya ada Yola Yuliana, Sela Bernadetta, Wilda Siti Nur Fadilah dan masih banyak lagi yang lainnya BCB ya sayangnya saya mengkap ucu tadi ketika mencoba memberikan bola kedua kepada Sanger Di laga FIFA Women Amage, timnas wanita Indonesia pun sedang menjadi sorotan publik lantaran prestasinya yang sedang menanjak Beberapa kali bertanding, timnas wanita membawa harum nama Indonesia Nah, kali ini admin akan membahas atlet Indonesia yang sedang populer dan penuh talenta Di antaranya ada Adinda Indah dari cabang olahraga voli dan Safira Ika dari cabang olahraga sepak bola Dimulai dari cabang olahraga Dimulai dari cabang olahraga voli, kehadiran Adinda Indah di Pro Liga 2023 Bukan untuk bertanding, melainkan menjadi reporter TV Siapa sangka, Indah membawakannya dengan luwes dan sigap saat wawancara singkat dengan atlet voli yang baru berlagang Memiliki kemampuan lebih dari satu bidang, atlet berparas cantik ini juga pernah membintangi sinetron, awas banyak copet Sinetron tersebut merupakan garapan lanjutan dari sinetron preman pensiun Tumbuh dari keluarga yang mendukung potensi anak, membuat Adinda Indah menjajal kemampuan di bidang seni Pembawaannya yang santai dan tak malu-malu di depan kamera pun membuatnya menjajal dunia ating Sebelumnya, atlet asal Bandung yang lahir pada tanggal 22 September tahun 2003 ini sempat membela klub Dresik Petrokimia Nah, itulah beberapa informasi yang kami ketahui tentang Adinda Indah Pertiwi Halo, nama aku Adinda dan nama lengkap aku Adinda Indah Pematasari Umur aku 18 tahun dan sekarang ini aku memiliki aktivitas yaitu sebagai seorang atlet voli dari klub Alko Dan awal mula karir aku di voli itu tuh tahun 2018 Dalam waktu 7 bulan berhasil bisa masuk ke prasenior dan dari situ mulai tuh yang namanya aku seleksi pop wilda, seleksi pop nas, seleksi porda dan segala macam itu Yang selanjutnya, dicabor sepak bola pun tak mau kalah dari cabor-cabor lainnya Safira Ika Putri menjadi informasi menarik untuk dibahas Pesepak bola cantik ini menjadi andalan persis woman untuk mengisi lini pertahanan Kepiawayannya dalam bermain bola juga dibuktikan untuk memperkuat timnas Indonesia di beberapa kesempatan Pada turnamen AFF Women's Championship 2022 pada 1-17 Juli di Filipina Safira Ika dan 8 rekan timnya menjadi perwakilan persis untuk bergabung dengan skuad Garuda Pertiwi Lantas siapa sosok Safira Ika Putri Kartini? Safira Ika Putri Kartini adalah pemain sepak bola wanita profesional yang bermain sebagai back untuk persis solo putri dan tim nasional Indonesia Perempuan cantik ini lahir pada tanggal 21 April 2003 di Bangka Belitung Pemilik nama lengkap Safira Ika Putri Kartini baru menginjak usia 19 tahun dan beragama Islam Karirnya di dunia sepak bola sudah lumayan gemilang Di usianya yang masih muda dirinya sudah beberapa kali dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda Safira telah memperkuat timnas Putri U16 di piala AFF 2018 Timnas Putri di SEA Games 2019 dan timnas Putri kualifikasi piala Asia 2022 Selain timnas Indonesia, Safira Putri kini memperkuat tim Persis Women setelah sebelumnya menjadi bagian dari Arema FC Sebelum bergabung dengan Sino Edan, Safira juga pernah memperkuat HBS Persebaya dan Persikabo 1973 Putri Sebagai pesepak bola wanita profesional, Safira memiliki banyak penggemar Dirinya juga kerap membagikan momen kesehariannya Terlihat dalam akun Instagramnya at Safira Ika Putri 13 dengan jumlah followers 416k Penampilan Safira Ika Putri di luar lapangan hijau begitu menawan Ia bisa berpose bat seorang model, sehingga ia pun menjuluki dirinya Putri Solo Selain karena ia bermain untuk tim Persis Solo Women Safira juga layak mengikuti ajang kecantikan seperti pemilihan Putri Solo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.